Wow Fridzi! Waaaah! Tentang sulap! Apa kabar Fridzi? Bye! Saya kenal nih. Oh iya? Iya. Sama-sama sulap sih ya? Iya. Apa maksudnya? Nyari Patarno. Gak ada. Pemprok-pemprok-pemprok. Iya, iya, iya. Kamu dong yang nanya kan saya kalau nanya tentang sulap. Tadi jadi bunganya itu kayak keluar-keluar dari tangan gitu? Iya. Oh kamu emang belajar dari kapan kok pinter banget? Kalau yang ini baru semalam. Hah? Baru semalam? Iya. Belum pernah mainin ini sebelumnya? Jadi sebelumnya udah pernah main ini tapi karena ada yang dipotong-potong jadi baru belajarnya langsung semalam. Oh gitu? Iya. Tapi bisa banyak bunga, emang ini cuma ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi tadi banyak ya? Iya. Oh emang siapa yang ngajarin sulap? Kotemi Winslet. Hah? Di Get Up Academy. Oh iya, bener itu Mas Deb. Agak ambigu ya pertanyaannya. Gimana gitu ya? Kenapa bisa keluar bunga-bunga? Namanya main sulap. Kalau kenapa bisa orang sakit? Namanya santet gitu. Ya enggak dong Mas. Kan bisa lagi kena hujan sakit. Fritsi. Fritsi. Umur berapa? Sebelas tahun. Sebelas tahun. Hobinya apa aja selain main sulap? Dance Modeling. Dance Modeling. Dance Modeling. Makanya tadi main sulap sambil ngedance. Bener gak? Iya. Sulap sambil ngedance. Tapi masih kalah sama Pak Tarno. Pak Tarno sulap nyanyi ngedance bareng. Iya kan? Bener gak? Iya. Iya kan? Iya. Suka sulap siapa? Kalau misalnya di dalam negeri, Ci Vellin. Oh Vellin. Iya. Kak Vellin. Kalau luar negeri? Kalau misalnya luar negeri Jessica Jane. Jessica Jane. Jadi itu pesulap-pesulap wanita yang ada di luar negeri sama ada di Indonesia. Vellin. Kak Vellin itu juga pesulap perempuan dari Bandung. Oh gitu? Dia dari Bandung. Kalau sulap tuh triknya beda-beda gak sih tiap orang? Iya. Iya. Kalau yang kamu main tuh biasanya apa jenisnya? Ini disebutnya klasik. Klasik. Klasik magic. Klasik magic. Kalau ruangannya seperti ini, tempatnya sekecil ini dia mainnya klasik. Kita sebutnya di sulap adalah parlor klasik. Parlor klasik. Masuknya ke stage tapi stage-nya parlor. Artinya stage-nya lebih kecil. Kalian gak ngerti kan? Enggak. Pasti tidak ngerti. Apa makanya saya terangkan. Gitu. Oke. Kompetisi sulap udah pernah ikut apa aja? Terakhir di Transera. Terakhir di Transera. Kenal jadi Corbusier? Kenal. Kenal ya? Aku gak kenal awas. Aku pintu keluar. Jangan-jangan dong. Kita tanya-tanya. Kenal. Berarti udah pernah lihat Om Deddy main gak dulu? Di Youtube. Di Youtube. Mungkin pada saat gue main dia masih kecil banget. Kecil banget. Kan belum lahir. Umur berapa sih? Kamu umur berapa? Sebelas tahun. Sebelas tahun saya berhenti. Iya ya. Udah telat. Saya udah mulai mau berhenti. Dia baru mulai nonton Youtube. Gitu. Tapi Kak Velin juga sama lah. Oh saya gak kenal Mas Deddy? Enggak. Velin dibawahnya saya. Oh oke. Oke. Paling jago main apa? Nanti mau main lagi gak sih? Ada kartu. Main lagi kan? Iya. Nanti dia mau main kartu lagi. Oke oke. Main kartu ke... Ke aku? Iya. Kakak Fanny. Kakak Fanny ya. Main kalau dari dua orang yang ada di sini. Pasti mainnya Kakak Fanny karena Kak Fanny mudah dibodohi. Hehehe. Karena Kak Fanny kagak paham. Enggak dong. Kalau kamu ngomong karena Kak Fanny susah paham. Kagak paham ya. Mudah dipahami artinya. Kalau mudah dibodohi artinya Kak Fanny. Oke. Begitu banget sih Mas Deddy. Bodo. Enggak ada ngomong. Enggak ada ngomong. Terus kamu kenapa belajar sulap? Karena sulap itu bisa menghibur orang. Hmm. Tapi kan nyanyi juga bisa menghibur. Nari bisa menghibur. Ya kan? Ngalai di jalanan menghibur orang juga. Jangan. Kenapa harus sulap? Hmm. Sulap itu menarik. Menariknya karena? Hmm. Karena kalau misalnya pesulap cewek itu jarang. Karena pesulap cewek itu jarang. Benar juga sih. Ya benar. Seorang wanita emang jarang. Apalagi di Indonesia pesulap wanita jarang. Oke. Betul. Tapi sebelum kita lihat lagi Fritzy akan main. Kita lihat dulu siapa Fritzy. Ini adalah profil dari Fritzy. Cantik dan berbakat. Itulah yang pantas disematkan kepada Fritzy Rosmerian. Ia dikenal sebagai pesulap cilik yang pandai dalam memanipulasi. Gadis berusia 11 tahun ini pun merupakan seorang model sejak usianya 4 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang baru dan juga? Baru sih. Baru. Baru. Modeling dari umur berapa? Modeling dari 4 tahun. Modeling dari 4 tahun. Iya. Wah. 4 tahun udah berlenggak legok. Bil. Bil lu 4 tahun ngapain? Gue pengen tau Bil. Dia 4 tahun modeling loh. Anda 4 tahun nyari sumber air masih susah pasti anda. Gitu mas. Masih main di kali. Pantes belepotan sampai sekarang. 4 tahun lebih. Udah. 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 Belajar sulap. Tanya belajar sulap. Kalau belajar sulapnya dari kapan? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun pertama kali belajar sulap gara-gara apa? Karena pertama kali ngeliat orang main sulap terus aku penasaran itu kok bisa gitu. Jadi aku bilang ke mami tapi waktu itu masih umur 6 tahun jadi belum boleh. Terus pas lomba ikut Miss Donita ternyata masuk ke final dan itu harus membutuhkan bakat baru dimasukin. Oh jadi harus ada satu-satu bakat juga. Iya. Lalu milihnya kenapa gak nari atau nyanyi kan biasanya begitu milihnya orang-orang. Karena ya penasaran sama sulap. Penasaran sama sulap akhirnya belajar sulap. Iya. Nah kalau misalnya disuruh pilih nantinya gitu misalnya tunggu cerita-ceritanya mau jadi apa dulu? Selebritis sama sulap. Selebritis sama sulap? Iya. Oh kalau disuruh pilih berarti kalau disuruh pilih antara nyanyi nari sama sulap? Sulap. Sulap? Iya. Oke deh. Ini bukan gara-gara ngomongin depan gue kan? Enggak, enggak, enggak. Emang suka sulap kan ya? Iya. Oke kita mau lihat abis ini Fritzy mau main apa buat ngebohongin Kak Fanny. What? Ya kita lihat seberapa pintar dan... Pasti agak pintar. Lain satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih. Terima kasih. 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 Terima kasih.